Pemirsa pandemi COVID-19 mengubah perilaku masyarakat dalam berkomunikasi. Salah satunya adalah menjalankan program Maghrib Mengaji. Seperti yang dilakukan Wali Kota Bandung bersama Bupati Sumedang dengan mengaji dan memberikan tafsir Quran bagi masyarakat melalui akun Instagram. Wali Kota Bandung yang akrab di Sapa Mang Odet menyatakan Maghrib mengaji online tersebut merupakan salah satu hikmah dari pandemi COVID-19. Beginilah kegiatan berbeda yang dilakukan Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel Rabu Sore. Jika biasanya mengaji dilakukan bersama banyak orang di suatu tempat, kini Wali Kota yang akrab di Sapa Mang Odet tersebut hanya melakukannya sendiri sambil melihat gadget. Mang Odet pun menyimak ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Setelah itu dirinya memberikan tafsir ayat Al-Quran yang dibacakan tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan Mang Odet setelah mendapat undangan dari Bupati Sumedang dalam program Maghrib Mengaji yang digelar oleh Jabar Mengaji. Mang Odet mengungkapkan dalam mengaji online tersebut dibacakan 2 hingga 5 ayat Al-Quran dibahas juga cara membaca tafsir Quran. Dirinya diminta untuk menerjemahkan beberapa ayat yang dibacakan Bupati Sumedang sebelumnya yaitu tentang eksistensi Al-Quran. Mang Odet pun mengapresiasi positif program Maghrib mengaji online tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari hikmah ujian melalui pandemi COVID-19. Saya berharap justru begini ya, dengan adanya pandemi ini, sekarang orang tertuntut ya, terpaksa tertuntut untuk berkomunikasi kan perlu penting ya, termasuk komunikasi dalam Maghrib Mengaji ini. Tapi kan nggak bisa bertemu ya, offline, makanya dengan online ini. Nah, saya berharap mudah-mudahan online Maghrib Mengaji ini merupakan bagian dari hikmah kita mendapat ujian dalam S.W.T. melalui pandemi COVID-19 ini. Mang Odet pun menghimbau agar umat Islam terus belajar Al-Quran dengan baik. Dirinya pun berharap dengan bimbingan Al-Quran akan hadir masyarakat madani yang soleh dan soleha sehingga Tuhan akan memberikan keberkahan bagi Indonesia, kota Bandung khususnya. Budi Hartati, Bandung TV